Intro Pembukaan tempat makan baru bagi mahasiswa pecinta kuliner khususnya ramen hadir di sekitar UPN dengan nama Master Ramen Dengan harga yang cocok di kantong pelajar, membuat makanan ini menjadi rekomendasi bagi para mahasiswa Kawasan kampus kurang rasanya jika tidak memiliki tempat makan andalan mahasiswa Namun kini hadir mie Jepang yang dikenal dengan sebutan mie ramen yang telah beroperasi di sekitar kampus UPN dengan nama Master Ramen Grand Opening Master Ramen yang dilaksanakan 5-8 Juni 2023 ini cukup menarik perhatian masyarakat khususnya mahasiswa Master Ramen ini dirancang dengan gaya Jepang yang minimalis, tak heran banyak pengunjung yang menyukai tempat makan ala Jepangan ini Tak hanya itu, harga yang dikeluarkan oleh Master Ramen terbilang sangat bersahabat Mulai dari Rp17.000-Rp30.000 Serta tersedia minuman yang unik mulai dari Rp9.000-Rp18.000 Ramen yang berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno ini merupakan tempat strategis yang dipilih owner dalam menarik perhatian pelanggan Buka ramen ini supaya kita ini bisa memberikan pilihan makanan yang baru untuk mahasiswa gitu kan ya Juga untuk anak-anak muda di Indonesia Jadi yang pasti supaya mereka juga puas bisa menikmati ramen master Selain dari makanan yang kita berikan Authentic Japanese ini juga pelayanan Yang ingin kita kasih supaya orang ini pada di sini dia puas makan Juga merasa customer service-nya ini benar-benar bisa terjaga gitu Kepuasan pengunjung terlihat dari ramennya pengunjung hingga hari ketiga grand opening Dari mulai anak-anak sampai orang dewasa antusias untuk mencicipi ramen yang satu ini Ramen, kalau buat aku ini ramennya enak banget Terus rasanya itu ada banyak dan harganya cukup menurutkan mulai dari Rp19.000 sampai Rp30.000 Jadi cukup terjaga buat aku sebagai pelajar Kalau tempatnya nyaman, rasanya kayak di restoran yang mahal gitu Enak dirasa dan nyaman di kantong, ramen master tentu dapat menjadi pilihan makanan yang tepat untuk mahasiswa setelah riunya berkegiatan Tim UPN Televisi melaporkan Salah satu komunitas stand-up komedi di Surabaya yaitu Stand-up Indo Surabaya Mengadakan acara open mic di salah satu kafe dekat UPN yaitu Yustasio Cafe Terdapat lebih dari 110 yang hadir untuk menikmati acara tersebut Lantas, bagaimana kemerdian dari open mic Stand-up Indo Surabaya? Berikut liputannya untuk Anda Di zaman sekarang ini, siapa yang tak tahu stand-up komedi? Stand-up komedi merupakan salah satu hiburan yang disenangi masyarakat Tak jarang mereka yang menyukai stand-up komedi membentuk komunitas untuk menyalurkan hobinya Sehingga melahirkan banyak komika besar di Indonesia Salah satunya adalah Stand-up Indo Surabaya Komunitas ini terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung Atau sekedar untuk menikmati hiburan yang disuguhkan oleh Stand-up Indo Surabaya Kalau anggota selalu bertambah sih sebenarnya Lebih tepatnya kalau misal anggotanya berkurang itu lebih tepatnya progresnya tergantung Misalnya ada anggota yang udah stand-back ke Jakarta Udah komika nasional lah Jadi lebih ke, bukan berkurang, lebih ke regenerasi Komunitas yang berdiri sejak tahun 2011 ini Telah banyak melahirkan komika nasional Seperti Dodit Mulyanto, Nopek Novian, Arief Al-Fiansyah Dan masih banyak lagi 100 hingga 150 pengunjung hadir dalam open mic yang diadakan komunitas tersebut Stand-up Indo Surabaya rutin mengadakan kegiatan belajar untuk menjadi komika Setiap hari selasa jam 7 malam di Estacio Cafe Ray selaku pengunjung menceritakan bahwa ia mengetahui acara ini Lewat Instagram at standupindo underscore sbg Ia tertarik dengan acara ini Karena dulu ia merupakan komika sebelum pindah ke Surabaya Dan ingin mengisi waktu luang dengan menonton para komika Surabaya Harapan untuk komika-komika stand-up Indo Surabaya Semoga lebih improve lagi mereka punya premis sama punchline Dan semoga bisa masuk ke suci nasional Itu aja sih Dalam waktu dekat, stand-up Indo Surabaya akan mengadakan event yang menarik Harapannya acara tersebut banyak dikunjungi oleh peminat dari stand-up komedi Tim Liputan UPN Televisi melaporkan Pemirsa informasi tadi sekaligus mendutup perjumpaan kita pada sore hari ini Saya Andi Adi Putra dan rekan saya Devina Nindita Kami persepta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!